Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bandanglah bimam rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kabupaten 50 kota Yang terhormat, Dewan Juri Yang manimbang sama barek Mau kuat sama panjang Yang terhormat, Panitia Pelaksana Acara Ramadhan Berbagi Nikmat Yang terhormat, Bapak Ibu Hadirin Alhamdulillah Pertama dan paling utama sekali Marilah kita ucapkan kata puji dan syukur kita Atas kehadiran Allah SWT Yang telah menciptakan langit tanpa tiuk Dan bumi laksana hamparan Selanjutnya, Salawat beserta salam Mari pula lah kita kirimkan Buat arwah junungan umat Yakniya, Putra Madang Pasir Dan jauh disana Di Saudi Arabia Yaitu, Nabi Muhammad SAW Yang telah mendobrak zaman Yahya Dan membina zaman baru Zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan Seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini Baiklah, saya akan memberi judul pidato saya Dengan empat kolongan manusia Yang dirindukan syurga Hadirin mau tahu? Yang pertama adalah orang yang gemar Membaca kitab suci Al-Quran Yang mana Al-Quran merupakan penoman hidup uman Islam Membaca dan memahami Serta mengamalkannya Termasuk salah satu ibadah Yang sangat besar pahalanya Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 29 Yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT berbunyi Allah SWT berbunyi Yang artinya Sesungguhnya Orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat Serta menafkalkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan Kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan Maka mereka itu mengharapkan perniagaan Yang tidak merugi Dan Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Maka satu kebaikan dari bacaan tersebut Satu kebaikan dilipatkan dapat menjadi sepuluh kebaikan Semisalnya Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim Tetapi Alif satu huruf Lam satu huruf Dan Mim satu huruf Hadis kiriwayat terlihat Yang kedua Adalah orang yang mampu menjaga listannya Yang mana mereka senatiasa Menjaga listannya dari perkataan yang tidak baik Orang yang mampu menjaga listannya Tentu tidak akan menyakiti orang lain dengan perkataannya Hendaklah kita semua menjaga listan kita Sebagai bentuk kataan kita kepada Allah Dengan cara katakanlah perkataan yang baik dan bermanfaat Allah SWT berfirman yang artinya Hai orang-orang yang beriman Pertakwalah kamu sekalian kepada Allah Dan katakanlah perkataan yang benar Nisjahya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu Dan mengampuni dosa-dosamu Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang sangat besar Quran Surat Al-Ahzab Ayat 70 sampai 71 Yang ketiga adalah Orang yang memberi makan Kepada mereka yang kelaparan Kebiasaan bersedekah Dan membantu orang lain yang membutuhkan Memiliki banyak keutamaan Karena amalan tersebut Memiliki sifat yang sangat mulia Dan berpahala sangat besar Rasulullah SAW bersabda Allah tidak akan menarik kekasih-kekasihnya Kecuali atas kedermawanan Dan akhlak yang baik Hadis siriwayat Ibnu Hibban Yang keempat Adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan Di bulan suci Ramadan Allah telah menjanjikan kepada hambanya Ampunan dan pembebasan dari panas api neraka Terutama bagi mereka yang ikhlas Menjalankan ibadah puasa Menghidupkan malamnya Dengan sholat Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena iman dan ikhlas Maka akan diakuni dosa-dosa yang telah lalu Hadis siriwayat Dan Rasulullah SAW juga bersabda Ada delapan pintu di surga Di antaranya dinamakan pintu ar-rayan Tidak boleh memasukinya Kecuali orang-orang yang berpuasa Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Bagi kita semua Semoga bermanfaat Saya sudahi dengan sebuah bantuan Main cari kayu ke bugi mulat Nih komen kata-kata Bukan pidata apa warna sikit Mungkin Magrete Wow Dapat bonus Langsung dapat THR Salam ke mandu Alhamdulillah Wah Luar biasa ya Baik 05 Dengan nama Zahra Zahra Terima kasih